Saya belum selesai ngomong Bang Bentar Bang Galvin nanti Bang Galvin langgapin aja di bantah Jadi ya Sang pencipta itu berfirman Kepada Gabriel Gabriel membawa firman Gabriel membawa firman Yang isi firman itu adalah perintah Kemudian disampaikan Kepada Bunda Maria Bunda Maria hamil Dan melahirkan Yesus Saya ingin bertanya kepada kalian disini Yang menjadi Yesus ini Firman Dari sang pencipta Atau mulutnya sang pencipta Yang dikandung Bunda Maria Dijawab dulu firman atau mulutnya Silahkan ini dulu Menurut saya firman itu adalah Yesus sendiri Yang menjadi Yesus Yang menjadi Yesus Begini teman-teman Saya sudah bilang tadi Pada waktu itu Malaika menyampaikan itu kepada Maria Apa katanya disitu Dibaca dulu Makanya kalau kalian tak percaya Dibaca dulu Karena kalau disitu kami memahami Firman itu adalah Allah Roh itu adalah Allah Nah yang disampaikan Malaika itu kepada Maria Bukan manusia Tapi apa perkataan Malaika itu Coba bayangkan dulu teman-teman Saudaraku Islam Apa kata Malaika itu Kamu akan melahirkan Dari roh kudus Pahamkah Jangan katakan apa Mulut Allah Atau firman Allah Karena firman itu Allah Roh itu Allah Kan itu Malaika Yang menyampaikan bro Mana pikirkan kalian itu Kenapa belum nyala balikkan Saya ulangi Pertanyaannya ya Yang saya sampaikan tadi Maupun di Saya yang kalian bilang Bisa gak sih Nyambung Saya baca dulu ya Enggak nyambung loh ini Kenapa sih Enggak bisa baca di Indonesia dengan baik Saya baca dulu Sudah tanya ya Dengerin dulu ya Demikianlah firmanku Yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali Kepadaku Dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan Apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil Dalam apa Yang kusuruhkan Kepadanya Begitu Jadi Tuhan ini Berfirman Analoginya Dia pakai mulut Berfirman Firman ini keluar Dari mulut Tuhan Sebagaimana Yesaya 5511 Isi firman ini Adalah perintah Yang dikehendaki Yang berfirman Kemudian Bersambung Kepada Lukas Datanglah Gabriel Selamat siang Hai engkau Yang dikaruniai Gabriel bertanya Kepada Maria Yesu Yehua Menyertaimu Maria Belum pernah ketemu Malaikat itu Ia sangat khawatir Sebab ia tidak tahu Apa yang dimaksudkannya Tetapi Gabriel Segera menenangkan dia Jangan takut Maria Katanya Tuhan sangat berkenan Kepadamu Itulah sebabnya Bermaksud Melakukan Perkara ajaib Atasmu Dan seterusnya Kan begitu Endingnya adalah Apa Bunda Maria hamil Ini yang mau ditanya Kepada Anda Jangan kemana-mana Yang Dikandung Bunda Maria Itu adalah Kehendak Bapak Yang berisi perintah Atau mulut Bapak Yang berfirman Ini dulu dijawab Pak Silahkan Silahkan Pak JJ Atau Pak Yang mana Silahkan Jawab dulu Dari pihak Kristen Iya Baik Ya saya kira Penjelasannya Cukup jelas Kalau kita melihat Dalam Yohanes 1 Ayat 1 Sampai pada Lompat pada Ayatnya 14 Iya Jadi Firman itu sendiri Yang telah Ala itu sendiri Telah merepresentasikan Dirinya melalui Dan Ala itu adalah Firman Ala itu adalah Firman Jadi dia Menggembar Atau dia Menyatakan Segala Peraturannya Kehendaknya Melalui perkataan Nah Dan kemudian Berikutnya Dia telah merepresentasikan Dirinya itu sendiri Yaitu Firman Dalam Daging Nah sekarang Tentang Firman Tadi Yang dikatakan Bahwa Sekala yang keluar Dari mulut Ala itu tidak Kembali dengan Sia-sia Nah sekarang Saya mau menjelaskan Dalam 2 Timotius 3 16 Berkata begini Segala tulisan Yang diilhamkan Ala Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan Kesalahan Untuk memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik orang Dalam Kebenaran Nah Berdasarkan poin itu Bahwa Segala yang Firman yang keluar itu Punya manfaat Yang cukup Luar biasa Secara Sungguh sangat Luar biasa Manfaatnya Kalau kita mau lihat Berdasarkan kacamata Dari Timotius 3 16 ini Iya Bahwa karena Firman Tuhan itu Bermanfaat Untuk mendidik Orang dalam Kebenaran Sehingga Kalau sudah mendidik Maka hasilnya Itu tidak akan Sia-sia Kalau berdasarkan Alkitab Jadi jangan Konotasikan Dengan Yesus itu sendiri Justru tidak akan Kena Tadi saya katakan Begini Bang Tadi saya katakan Begini Jadi Ala Dalam berfirman Mengatakan itu Dia berkata Itu Mewakili seluruh Sudah lewat waktu ya Bang ingin aja loh Pak JJ Saya ingin ke Anda dulu Yang lewat waktu ya Saya ingin Pak JJ dulu Kita rapikan dulu Kita rapikan Serapi-rapi mungkin Supaya Kita bisa Sepakat Dalam Tidak Kesepakatan itu Menurut Anda Arti firman Dependisi firman apa Bang Oke Firman dulu deh Apa itu artinya Bang Firman Arti firman menurut Anda Iya Firman itu kan Sebagian besar Kalau kita mau lihat itu kan Awal kejadi Kedalam penciptaan Itu kan Segala sesuatu Diciptakan Artinya 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 secara harfiah Arti secara harfiah Apa itu arti firman Sesuai dengan KBBI Firman itu perkataan Yang keluar dari mulut Allah Oke Firman menurut KBBI Bang Kata Perintah Jadi begini saya Dengerin dulu Bang Kata Perintah Tuhan Ya Kata Perintah Tuhan Itu KBBI ya Artinya Tuhan berkata Tuhan berkata Dengan Ada kata-katanya Bersifat perintah Setuju ya Oke Keluarlah Kata-kata Perintah Perintah Keluarlah Kata-kata Perintah Tuhan ini Dari mulut Tuhan Kemudian Disana Perintah itu Keluar dari mulut Tuhan Disampaikan Kepada Gabriel Gabriel ini Adalah Malaikat Begitu ya Dalam Dalam Bulan Keenam Allah Menyuruh Malaikat Gabriel Pergi ke Sebuah kota Di Galilea Inilah Firman Firman itu Perkataan Perintah Kepada Gabriel Bernama Bernama Najaret Kepada Seorang Perawan Yang Bertunangan Dengan Seorang Bernama Yusuf Dari Keluarga Daud Nama Perawan Itu Maria Ketika Malaikat Masuk Ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai Engkau Dikaruhani Tuhan Apa Isi Perintah Itu Apa Isi Firman Itu Bunda Maria Nanti Hamil Karena Kehendak Sang Pencipta Yang Berfirman Pertanyaannya Yang Dikandung Bunda Maria Ini Firman Bersifat Perintah Atau Mulut Tuhan Atau Tuhan Itu Sendiri Yang Dikandung Bunda Maria Silahkan Mudah Sudah Pak Oke Jadi begini Jadi yang disebut Dengan Firman Itu Awalnya Adalah Dinubuatkan Pada Nabi Nabi Awal Sehingga Yesus Selahir Itu Adalah Merupakan Penggenapan Daripada Firman Itu Sendiri Dan Dia Itu Dilever Firman Yang Telah Menjadi Daging Dalam Belum Lahir Dia Itu Disebut Dengan Verbum Scriptura Pak Belum Lahir Pak Yang Dikandung Bunda Maria Itu Kehendak Tuhan Bersifat Firman Perintah Atau Tuhan Atau Mulut Tuhan Yang Dikandung Bunda Maria Yang Lahir Dulu Pak Yang Dikandung Dulu Mudah Pak Saya Mau dengan Lantang Dengan Iman Saya Katakan Bahwa Yang Dikandung Oleh Maria Itu Adalah Tuhan Sendiri Yesus Adalah Tuhan Karena Kami Iman Kami Oke Kalau Tuhan Yang Dikandung Bunda Maria Berarti Untuk Sementara Sembilan Bulan Tuhan Dalam Kandungan Betul Dikandung Maria Itu Roh Diam Dulu Pak Saya Sama Pak J.J. Dulu Pak J.J. Sudah Mengakui Yang Dikandung Bunda Maria Adalah Tuhan Karena Dia Berpatokan Di Lukas 2 Nomor 11 Pada Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan Di Kota Daud Jadi Bunda Maria Mengandung Tuhan Dan Melahirkan Tuhan Artinya Tuhan Anda Pernah Berada Dalam Berapa Tuhan Setuju Ya Pak Bagaimana Bisa Anda Membatasi Otoritas Allah Dengan Pemahaman Mu Anda Sendiri Yang Terserah Dalam Kandungan Bang Dia Mau Di Dalam Kandungan Di Dalam Batu Tuhan Mau Dia Sekarang Maria Adalah Orang Yang Dikusus Kan Loh Pak Oke Firman Yang Ditulis Yang Ditulis Di Alkitab Saja Banyak Yang Tidak Berdaya Sabar Firman Yang Nyata Jelas Dalam Bentuk Manusia Saja Kamu Masih Bertengah Sabar Ibu Sabar Ya Saya Silahkan Dokter Nanti Ada Waktunya Kalau Cika Kalau Mau Langgap Jadi Saya Suruh Langgap Tidak Mau Lanjut Mbak Sekarang Pak JJ Artinya Tuhan Sendiri Yang Berfirman Itu Yang Masuk Kedalam Kandungan Mudah Maria Kan Begitu Pak JJ Begitu Ya Nah Kalau Tuhan Sudah Masuk Di Dalam Kandungan Sembilan Bulan Apakah Tuhan Di Surga Masih Ada Atau Udah Nggak Ada Bang Ala Yang Ala Yang Di Apa Itu Bang Tidak Berwujud Sekarang Itu Pahamin Ala Yang Sebenarnya Itu Tidak Berwujud Dengan Saya Bicara Itu Ini Berbicara Dulu Jangan Nyambung Bapak Bapak Nanti Ditanggapi Bapak Saya Sampai Nanti Bang Sidiq Dengan Pak Penyebar Boleh Silahkan Nanti Pak Jajah Udah Udah Jujur Bapak 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 Yang Dikandung Bunda Maria Itu Oke Begini Bang Begini Bang Silahkan Silahkan Jadi Begini Bang Hikmat Ala Itu Tidak Bisa Dibatasi Oleh Siapapun Oleh Ruang Dan Waktu Sekalipun Jadi Saya Mau Katakan Begini Prinsip Yang Kami Percaya Di Orang Kristen Bahwa Ala Datang Kedalam Dunia Menebus Manusia Orang Orang Berdosa Maka Dia harus Menjadi Manusia Itu Poin Pertama Nah Otomatis Yang Telah Direncanakan Bahkan Yang Telah Dinebuatkan Dari Awal Itu Dia Genapi Melalui Rahim Maria Rahim Yang Kudus Rahim Maria Yang Suci Itu Yang Tidak Berdosa Maka Dari Itu Dipakailah Sehingga Melalui Maria Itulah Tergenapi Yesus Lahir Kedalam Dunia Kembali Saya Katakan Tadi Bawa Kembali Kepada Otoritas Allah Oke Pak Jepri Jangan Kemana-mana Dulu Pak Jepri Yang Dikandung Bunda Maria Itu Yang Berfirman Artinya Tuhan Yang Dikandung Bunda Maria Kan Begitu Saya Menanya Kepada Anda Logis Banget Ini Loh Ya Saya Mewakil Enak Kecil Aja Apakah Waktu Tuhan Anda Masuk dalam Kandungan Dia Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Bisa Dijawab Dulu Disini Bisa Bang Silahkan Apa yang Menjawab Penjelasan Awal Saya Tadi Ini Yang Dimaksud Dengar Dulu Bang Iya Silahkan Halo Iya Silahkan 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 Jadi Maksud Saya Begini Jadi Maksud Saya Begini Yang Allah Itu Tidak Diboleh Dibatasi Oleh Ruang Dan Waktu Itu Lebih Menuju Kepada Otoritas Allah Yang Maha Kuasa Gitu Natur Dasar Allah Itu Adalah Maha Tau Tidak Berubah Maha Kuasa Artinya Bahwa Dia Bisa Melakukan Apapun Itu Yang Dia Mau Gitu Iya Dengar Yang Tadi Maksud Saya Itu Dia Bagaimana Oke Pak Jeje Anda Yang Mengatakan Pak Jeje Yang Dikandung Bunda Maria Itu Tuhan Jadi Tuhan Anda Ini Ada Dalam Kandungan Sembilan Bulan Saya Bertanya Waktu Tuhan Anda Dalam Kandungan Sembilan Bulan Apakah Dia Terbatas Ruang Dan Waktu Atau Tidak Itu Sederhana Lu Iya Atau Tidak Maksud Pak Jeje Gitu Aja Jok Lanjut Iya Saya Kalau Maksudnya Begini Saya Mengatakan Bahwa Tidak Bisa Dibatasi Oleh Ruang Dan Waktu Itu Kembali Kepada Autor Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Dalam Kandungan Tidak Terbatas Tidak Karena Dia Sang Memang Menjelaskan Agak Selesai Baik Bagaimana Kalau Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Apakah Dalam Kandungan Bunawaria Itu Ruang Ruang Atau Bukan Bukan Itu Kan Lain Apakah Dalam Kandungan Bunawaria Itu Ruang Atau Tidak Bukan Ruang Bukan Ruang Bukan Ruang 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 Itu Seperti Rumah Atau Lapangan Kalau Namanya Di Dalam Perut Itu Namanya Rahim Rahim Oke Apakah Rahim Bunawaria Itu Harus Manusia Akan Diberikan Tuhan Jangan Menyalah Nyalakan Perkataan Perkataan Seperti Seluas Apakah Rahim Bunawaria Sehingga Anda Mengatakan Tuhan Anda Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Seluas Apakah Rahim Seluas Apakah Dengerin Seluas Apakah Rahim Bunawaria Sehingga Anda Mengatakan Tuhan Anda Di Dalam Rahim Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Seluas Berapa Kira-kira Ukurannya Kalau Menurut Kamu Kalau Kalau Di Rahim Ibu Pernah Kamu Mengira Ruang Rahim Ibu Bagaimana Tuhan Mu Pernah Masuk Disitu Bang Iya Saya Tidak Cocok Dalam Kalau Tuhan Itu Kita Berkata-kata Itu Kita Harus Memahami Karena Kita Manusia Jangan Begitu Perkataannya Karena Memang Memang Menyangkal Menyangkal Kebesaran Memang 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 Begitu Begini Bang Kalau Saya Bertanya Tentang Kamu Nanti Juga Memang Begitu Begitu Saya Bila Tadi Kita Hargai Dengerin Pak Kelvin Yang Memasukkan Tuhan Dalam Kandungan Siapa Saya Atau Anda Menuruh Logikamu Itu Tidak Tidak Sesuai Dengan Kemanusiaan Jawab Dulu Yang Berstatement Tuhan Ada Dalam Kandungan Saya Atau Anda Makanya Kalau Memang Begitu Begini Saya Perkataan Itu Apakah Firman Tuhan Perkataan Seperti Apakah Ada Tertulis Jawab Dulu Ini Bro Yang Berstatement Tuhan Tuhan Dalam Kandungan Siapa Seperti Itu Saya Bernarasit Disini Pak JJ Mengatakan Logikamu Seperti Tuhan Menurut Menurut Yang Dikandung Bunda Maria Adalah Tuhan Menurut JJ Tuhan Itu Maha Kuasa Tuhan Itu Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Makanya Saya Tanya Waktu Tuhan Dalam Kandungan Apakah Dia Terbatas Ruang Dan Waktu Atau Tidak Jawabannya Dia Mengatakan Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Saya Tanya Lagi Makanya Bang Pera Saya Bisa Menglarifikasi Atau Bahkan Saya Bisa Melanjutkan Penjelasan Saya Apakah Rahim Buna Maria Itu Berukuran Ruang Atau Memang Luas Seperti Langit Dan Bumi Sehingga Dia Tidak Terbatas Di Dalam Begitu Inilah Pertanyaannya Koplak Pertanyaan Anda Itu Koplak Bukan Koplak Bang Berdasarkan Sudara-sudara Jangan kita Terprovokasi Jangan kita Terprovokasi Gimana Koplak Orang Sendiri Yang Ngomong Tuhan Ada Dalam Kandungan Gimana Anda Itu Siapa Yang Menjelaskan Tadi Apa Yang Koplak Siapa Pak Jeje Yang Dikandung Bunda Maria Apa Saya Boleh Menjelaskan Saya Jawab Dulu Bang Biar Lurus Yang Dikandung Bunda Maria Itu Apa Yang Dikandung Saya Menjelaskan Sedikit Waktu Tuhan Atau Manusia Dengar Begini Dia Datang Itu Dia 100% Alah 100% Manusia Saya Nanya Itu Yang Dikandung Bunda Maria Manusia Atau Tuhan Saya Jawab Tuhan Jadi Bisa Saya Menglarifikasi Tadi Pernyataan Saya Tuhan Memang Tuhan Tuhan Makanya Tuhan Dikandung Apakah Dia Terbatas Ruan Waktu Dalam Kandungan Makanya Handi Dengar Dulu Saya Mau Menjelaskan Secara Langsung Bisa Dijelaskan Orang Udah Jawab Tuhan Bisa Dengar Dulu Saya Menjelaskan Bagaimana Menjelaskan Menjelaskan Tuhan 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 Yesus Datang Tuhan 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 Bang Hoss Berikan Saya Kesempatan Untuk Sedikit Menjelaskan Melanjutkan Pernyataan Tadi Saya Tadi Supaya Tidak Rancu Pemahamannya Yang Dirahim Tuhan Dia Menjadi Manusia Tuhan Tuhan Tapi Bagaimana Karena Dia Dibenten Dengan Ajarannya Dia Tidak 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 Lagi Terima Itu Lebih Baik Kamu Harus Murta Baru Terima Bapak Ini Cuma lagi Dialog Lanjut Pak Silahkan Satu Menit Silahkan Oke Baik Jadi Saya Mau Katakan Begini Yesus Baik 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 Ya Jadi Yesus Datang Itu 100% Allah 100% Manusia Dia Allah Tetapi Dia juga ada manusia Ala tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Ketika dia di dalam rahim Itu adalah bentuk kemanusiaannya Otomatis secara biologi Ketika sudah ada di dalam rahim Walaupun mau apa namanya Embryo atau apa Itu kan secara kemanusiaannya Jadi yang membatasi itu Adalah kemanusiaannya ketika dia ada Di dalam rahim Tetapi alanya tidak bisa dibatasi apapun Begitu Jadi kenapa dia bisa melakukan itu Karena dia datang ke dalam dunia menebus manusia Otomatis dia jadi manusia Kalau dia datang dalam untuk menebus binatang Otomatis jadi binatang Itu sederhana penjelasannya Jadi dia Kalau babak saya katakan tadi bahwa Ala tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu Kalau ada di dalam rahim Itu adalah kemanusiaannya Tetapi alanya tidak bisa dibatasi Baik-baik Yang dikandung Bunah Maria itu Manusia atau Tuhan Atau manusia dan Tuhan Kamu ini sudah jawab loh Tuhan Nah giliran Anda menjelaskan kok manusia yang dikandung Kamu ini gak ngerti bahasa Indonesia Siapa pura-pura gak ngerti gitu loh Makanya kalau berbicara itu komitmen dari awal Kalau sudah Tuhan yang dikandung Kau yang gak ngerti Kami orang Kristen mengimani Bahwa Tuhan kami datang dalam bentuk manusia Untuk menebus manusia Paham kau tanya Maka saya bilang itu koplak Tuhan ngerti Bikin diri ngerti Yang dikandung Bunah Maria Manusia atau Tuhan Atau manusia dan Tuhan Satukan jawaban dulu Tuhan Tuhan Satu yuk JJ Oke yang Bapak 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 Koplak Tadi ini siapa namanya Silahkan Tuhan atau manusia Kenapa tetap punya uang Ya aku mau bang punya barat Dijawab manusia Bang host dan teman-teman semua Mohon izin saya turun karena mau ibadah Oh gitu Teman-teman semua Saya mau izin mau turun karena mau ibadah Bentar oke silahkan turun Dibu Cika Udah dikandung Bunah Janti kandung Bunah ini Pak Janti kandung Bunah Maria Ya minta maaf semua Bapak 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 Saya sudah pernah turun Tentu nasinya Nanti kita diskusi lagi lanjut Pak Oke makasih Pak Jika yang mau menjadi manusia Jadi ya dia Tuhan kan Dia Tuhan pada dasar Handi Bikin Handi Ya udah selesai Handi Ya tunggu tunggu Saya ngomong sedikit sama kamu Banyak orang gila Semakin gila Semakin Semakin tinggi Otaknya Dengan pertanyaan-pertanyaan begini Makanya saya bilang Kalau pertanyaan begini Kalau tidak Udah jadi jelaskan juga Tapi kamu tidak mengerti Bu Cika jawab aja dulu Saya curiga Saya curiga Kamu nih saya pergi agung nantinya Yang dikandung Bunah Maria Apa Bu Cika Tuhan atau manusia Gak bisa jawabkan Nah terus siapa yang gila nih Ya Tuhan Ya Tuhan Tuhan Baik Tuhan Dia sepakat Dia sepakat Tuhan udah Di firman di Alkitab Taja manusia Banyak yang tidak percaya Makanya dia Dia berinkrinasi menjadi manusia Itu fakta jelas Supaya manusia melihat Oh Ini firman Ini hidup Kita belum bicara Akhirnya Supaya kamu paham Supaya ganti topik yang lain Supaya seru juga Dan enak Supaya kita bisa bertanya Tangan dengan kamu juga Baik Baik Yesaya 55 11 Begitu ya Apakah Yang dikandung Bunah Maria Itu firman Yang keluar dari mulut Tuhan Yang firman ini adalah Perkataan Kehendak perintah Sampaikan kepada Gabriel Menemui Bunah Maria Atau mulut Tuhan itu sendiri Masuk ke dalam rahim Bunah Maria Jawaban Anda seragam Bahwa yang dikandung Bunah Maria Adalah Tuhan sendiri Yang berfirman itu Kan begitu tadi Ya Oke Nah Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah Ntar dulu Selanjutnya adalah Kalau Tuhan yang berfirman itu Yang dikandung Bunah Maria Apakah Tuhanmu ini terbatas Ruang dan waktu Dalam kandungan atau tidak Jawaban Anda Tidak terbatas Ruang dan waktu Saya tanya lagi Seluas itukah Kandungan Bunah Maria Sehingga bisa bebas Tidak terbatas Ruang dan waktu Anda puyeng menyeleskannya Anda mengatakan Anda mengatakan Saya koprak Apalagi Rahim Perkuan Artinya Artinya adalah Tuhanmu Tuhanmu di dalam Kandungan itu terbatas Ruang dan waktu Gitu loh Bagaimana Bagaimana Nabi membela bulan Coba dulu Logikanya bikin Sementara bulan Sementara bulan di atas Nabi di bawah Bukan Nabi Bikin logikanya Bukan 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 Kalau misalnya Kaum beragama Baik Kristen Maupun Islam Islam Yang namanya Mujizat Sudah pasti Tidak masuk akal Yang namanya Mujizat Sudah pasti Tidak masuk akal Kalau konsep ketuhanan Harus masuk akal Gitu loh Tidak curnur loh Siapa Nih Namanya Itulah Mujizat Itu jawabannya Dengar itu Apa Mujizat Tidak Kandungan Tuhan Kok Mujizat Tuhan Kuasa Kalau Tuhan Aduh Saya Tidak Sekarang Ini Aku Pengen Aku Pengen Tanya Aku Pengen Tanya Aku Pengen Aku Pengen Tanya Kau Kita Dikit Aku Pengen Tanya Dikit Yesus Itu Ada Di Dalam Bapak Ya Ya Nggak Yesus Ada Di Dalam Bapak Yesus Siapa Yang Mau Jawab Silahkan Dari Pihak Yesus Di Dalam Bapak Bapak Ada Dalam Diri Yesus Aku Di Dalam Bapak Bapak Di Dalam Aku Nah Itu Bapak Di Dalam Aku Itu Ya Bener Ya Nah Kalau Gitu Kawan-kawan Kekrisenan Bapak Ini Planet Bumi Sebenernya Dapat Dari Kemana Begini Saya Turun Teman-teman Karena Ini Tuhan Kami Saya Narisi Saya Dengan Ada Juga Tertulis Saya Sampaikan Saja Bagi Teman-teman Kalau Memang Ada Begitu Saya Tidak Memang Saya Jadi Begini Tuhan Kami Tuhan Kami Dari Semula Dia Menyelamatkan Manusia Supaya Manusia Menjadi Hidup Kekal Kembali Supaya Tidak Manusia Mati Selamanya Karena Dosa Jadi Dia Menjelma Menjadi Manusia Bukan Menjelma Menjadi Batu Untuk Hapus Dosa Batu Ya Begitu Ya Karena Ada Juga Iman Yang lain Mengatakan Ini Dia Menghapus Dosa Tetapi Yang Menghapus Dosa Hanya Tuhan Saja Itu Terima kasih Teman Teman Terlalu Bang Terakhir Pak Elvin Apakah Tuhan Anda Itu Anaknya Bunda Maria Terakhir Bang Apakah Yang Anda Tuhankan Sekarang Adalah Anaknya Bunda Maria Silahkan Jujur Aja Anak Maria Kalau Dibilang Anak Maria Tidak Tertulis Disitu Apakah Yang Anda Tuhankan Itu Adalah Yesus Anaknya Bunda Maria Yesus Bukan Anak Maria Loh Yesus Kan Ibu Maria Iya Tapi Bukan Anak Maria Anak Anak Yang Dilahir Bunda Maria Siapa Lain Kali Kalau Dikit Amu Itu Putra Maria Kalau Kami Bukan Jadi Ibu Yesus Namanya Siapa Yang Dibawa Disitu Bang Ibu Yesus Namanya Siapa Bang Saya Sudah Paham Dua Kitab Loh Bang Ibu Yesus Di Kitab Itu Dengan Dengan Mengharta Itu Itu Soal Di Rum Ini Coba Kalian Bang Elvin Bang Elvin Ibunya Yesus Namanya Siapa Maria Maria Apakah Anak Maria Ini Bukan Maria Iya Maria Bunda Maria Apakah Tuhan Anda Itu Sampai Detik Ini Anaknya Bunda Maria Yang Anda Tuhan Kan Iya Saya Bukan Bilang Itu Anak Saya Tak Pernah Bilang Itu Anak Bunda Maria Saya Tak Pernah Karena Tidak Bisa Silahkan Bagaimana Saya Jelaskan Sama Kamu Karena Kamu Seperti Itu Tidak Buna Maria Punya Anak Nama Yesus Bang Iya Dilahir 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 Bunda Maria Bawakan Di Kitab Mubo Bro Oke Baik Saya Tanya Dulu Sekali Lagi Yang Dilahir Bunda Maria Itu Yang Dilahir Bunda Maria Itu Anak Anak Orang Lain Ya Dari Posisi Seperti Itu Kalau Sudah Menjadi Manusia Tak Pernah Kami Bilang Dari Ini Anak Maria Tidak Yang Dilahir Bunda Maria Itu Anak Bunda Maria Anak Orang Lain Itu Allah Bapak Itu Yang Inkarnasi Mas Indonesia Ini Orang Ini I Memang Kata Itu Disusun Dengan Baik Baik Boleh Kita Jawa Karena Susun Tidak Ada Logikanya Dalam Kita Kami Gak 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 Saya Nanya Anda Yang Yang Dilahirkan Bunda Maria Itu Yang Taruh Di Palungan Dibungkus Kain Lampin Itu Anaknya Bunda Maria Atau Anaknya Orang Lain Saya Bertanya Sama Kamu Hei 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 Dulu Anak Ini Logikamu Seperti Itu Tadi Bilang Anak Maria Ada tertulis Di situ Ada Ada tertulis Kok Dimana Ayatnya Coba Maria Melahirkan Itu Kan Melahirkan Tapi Tak pernah Anak Yang Disebut Anak Itu Anak Allah Ya Betul Kan Jadi Bunda Maria Gak Bilih Saja Dia Bila Engkau Anak Allah Yang Mungkin Tinggi Jangan 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 Tren Seperti Itu Menahirkan Anak Saya Pun Menerti Kata-kata Kalian Ini Terima Masuk Masuk Islam Saya Jamin Itu Demi Tuhan Yesus Saya Jamin Perkataan Perkataan Kalian Tersudah Terikat Dalam Dalam Perkataan Bicu 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 Kalau Tidak Kuat Kalau Gabung Seperti Begini Kalau Iman Kita Enggak Kuat Banyak Orang Bicu Banyak Orang Pindah Pindah Keakinan Kalau Iman Kita Kuat Pertanyaan Pertanyaan Mereka Banyak Banyak Orang Banyak Orang Dari Awal Mempunyai Iman Yang Kuat Biar Jika Dari Awal Baru Masuk Saja Firman Ditulis Biar 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 Ini Terjadi Ampun Para Ini Kaka Kaka Disini Benar Kaka Kaka Dengarkan Dulu Karena Saya Mau Turun Baterai Saya Sudah Lo Begini Teman Teman Dari Awal Tadi Masuk Saya Di Room Ini Karena Saya Dengar Dengar Tapi Dari Perkataan Perkataan Yang Teman Teman Saudara Kita Ada Disini Semua Saya Hargai Tetapi Karena Bola Bale Jadi Saya Kesalah Ya Kalian Itu Tidak Ada Terlalu Jadi Kalau Saya Nanti Bawa Di Kitab Abang Yang Imani Jangan Jangan Nanti Kita Salim Menjadi Tapi Saya Bagi Saya Saya Hargai Iman Sesama Karena Yang Perbedaan Ini Kita Hargai Jadi Kalau Begitu Terus Kan Rusak Juga Kepan Jangan Rusak Pikiran Kita Karena Ini Menuju Kematian Dan Kehidupan Selama Lama Saya Baca Data Dulu Saya Bacakan Data Di Babila Dari Denger Dengarkan Dulu Saya Mau Turun Iya Hanya Kan Statement Saya Bukan Bapa Mau Ada Soalan Tandis Statement Saya Saja Saya Mau Turun Begini Teman Teman Kalau Ini Terus Jadi Ini Kan Tentang Iman Iman Itu Adalah Ada Tujuan Tujuan Apa Hidup Selamat Begitulah Teman Teman Jadi Kalau Memang Itu Kita Sama Sama Kita Tangguh Lah Udah Udah Ketam Dengan Apa Yang Kau Ucapkan Terserah Kalian Saja Oke Terima 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 Dari Saya Kami Disini Berargumentasi Sesuai Data Yang Ada Di Bebel Lukas 2 Nomor 11 Yang Anda Bawakan Barusan Pada Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan Di Kota Daud Artinya Apa Bunda Maria Itu Melahirkan Pada Umumnya Perempuan Yang Melahirkan Itu Yang Dia Lahirkan Adalah Anaknya Sendiri Berarti Disini Bunda Maria Punya Anak Kandung Namanya Yesus Begitu Jiliran Kita Tanya Apakah Bunda Maria Punya Anak Katanya Bukan Yesus Itu Adalah Anak Allah Begitu Padahal Bunda Maria Melahirkan Begitu Ini Akalnya Bahasa Indonesia Kemana Gitu Loh Kuhir Orang Pada Disini Loh Nyata Bunda Maria Melahirkan Dibilang Anak Itu Bukan Anak Dia Akal Kenapa Sih Akal Nggak Dipakai Jangan Diparkir Sederhana Diparkir Kayak Gini Kenapa Takut Mengatakan Melahirkan Selamat Sore Bang Cahaya Tuhan Selamat Sore Dari Dulu Selamat Sore Bang Cahaya Tuhan Selamat Selamat Sere Selamat Sore Bang Paulus Bang Paulus Oke Sore Bang Jumah Menambahin Bang Jumah Selamat Sore Kembali Lagi Saya Capek Bener Bener Saya Harus Kursus Indonesia Lagi Bang Jumah Meong Boleh Saya Bang Pak Jumah Oh Bang Paulus Silahkan Oke Ini pertanyaan Saya mau Pertanyaan Kepada Bang Zumah Begini Apakah Anah itu Tahu Kalau kita Manusia Akan saling Berdebatkan Berselesi Paham Tentang Siapa Yesus Itu Pak Zumah Bisa Pak Zumah Jelaskan Saya Bang Masih Monitor Ya Bang Abang Monitor Bang Bang Sidik Dulu Bang Bang Biar Jawab Silahkan Bang Bagaimana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Pak Minum Kopi Campur Masako Dikit Halo Bapak Ya Begini Pak Apakah Alam Tahu Kalau Kita Ini Manusia Akan Saling Berdebat Akan Saling Berselisih Paham Tentang Siapa Yesus Itu Pak Bisa Jelaskan Ya Allah Tahu Dari Semua Apa Yang Terjadi Tahu Gimana Tapi Kan Kita Disini Pak Diskusi Kalau Dia Kalau Maha Tahu Kan Pasti Dia Kenapa Dia Membuat Skenario Seperti Itu Seperti Yesus Dilahirkan Oleh Wanita Suci Yang Bernama Maria Bisa Dijelaskan Oke Jadi Di dalam Quran Surat Al-Burut Ayat 16 Allah Maha Berkuasa Berbuat Apa Yang Kendaki Pak Nah Nah Dari Situ Kita Lihat Gitu Ya Kan Kita Bisa Rangkai Dari Nabi Isa Gitu Kan Nabi Isa Di Dalam Islam Nah Terus Kalau Bapak Mengatakan Saya Langsung Komparasi Kalau Bapak Mengatakan Bahwasannya Kristen Itu Apa Namanya Nabi Isa Mengenal Kristen Atau Yesus Mengenal Kristen Ya Saya Rasa Di Dalam Bible Bapak Tidak Ada Tertulis Gitu Dan Kalau Kita Lihat Dari Fakta Sejarah Israel Lihat Yaitu Mungkin Kita Bisa Maju Kedepan Gitu Kan Gitu Jadi Dengan Adanya Seperti Yang Dikatakan Tadi Bang Berarti Allah Itu Sudah Tahu Bagaimana Pak Cek Kedengaran Suaranya Bapak Nah Gimana Bapak Berarti Dari Penjelasan Bapak Tadi Itu Kalau Allah Itu Maha Tahu Berarti Dia Sudah Tahu Pak Ya Kalau Bakalan Di Dunia Ini Kita Bakalan Ini Bakalan Berselisih Paham Berdebat Masalah Nabi Isa Atau Yesus Ini Pak Allah Maha Tahu Pak Ya Jadi Disini Makanya Kita Berdiskusi Bapak Kita Berdiskusi Kita Adu Data Kan Gitu Ya Gak Masalah Kalau Kita Berdiskusi Kenapa Pak Dengan Itu Silahkan Pertanyaan Lain Bang Paulus Apa Dari Bang Cahaya Tuhan Silahkan Mungkin Bisa Ditambah Kondokter Andi Silahkan Dokter Ya Dokter Boleh Paling Ngopi Dari Masako Ngopi Mungkin Berundara Oh Itu Berselisih Paham Gitu Ya Begin Ya Bro Kita Ini Manusia Itu Diciptakan Manusia Yang Makhluk Yang Paling Sempurna Yang Diciptakan Kita Punya Akal Kita Bisa Kita Punya Kebebasan Kebebasan Kita Itu Sebagai Umat Islam Itu Supaya Tidak Kebablasan Gitu Ada Tuntunan Ya Tuntunan Itu Ada Yang Membawakan Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Ada Al-Quran Dan Ada Hadis Supaya Kita Tidak Berlipikir Bebas Kami Di Dalam Islam Tidak Pernah Berselisih Paham Siapa Nabi Isya Al-Quran Kalau Anda Keluarkan Secara Ekstern Kenapa Berselisih Paham Ya Itulah Karena Manusia Ini Bebas Menentukan Pilihannya Pilihan Kami Sebagai Umat Islam Jatuh Kepada Al-Quran Dan Hadis Sebagaimana Diterangkan Surat Ali Imran 105 Dan Janganlah Kalian Setiap Orang Berpecah Belah Dan Berselisih Setelah Datang Kepada Mereka Penjelasan Penjelasan Dan Membagi Mereka Itu Asap Yang Pedih Begitu Surat Udh Demikian Dan Mereka Berselisih Kecuali Orang Yang Dirahmati Oleh Allah Jadi Orang Yang Berselisih Tentang Nabi Isya Al-Quran Secara Interen Itu Akan Diberi Asap Yang Pedih Begitu Kami Islam Tidak Akan Berselisih Paham Tentang Nabi Isya Kalau Kita Bawa Ke Dunia Lintas Agama Pasti Kita Berselisih Itu Karena Oknum Yang Sama Begitu Ada Yang Dituhankan Ada Yang Tidak Ada Yang Mati Di Salib Ada Yang Tidak Begitu Disinilah Letaknya Bagaimana Kita Menyampaikan Argumentasi Berdasarkan Data Dan Fakta Dan Kami Diperintahkan Berdebat Sebaik Mungkin Udah Wila Sebil Robi Hikmat Kami Menyampaikan Secara Hikmat Tadi Anda Bisa Saksikan Tadi Ada Hujatan Yang Saya Ucapkan Semua Sederhana Mudah Dibang Erti Yang Berselisih Silahkan Berselisih Itu Hak Anda Masing Masing Orang Bertanggung Jawab Kira Kira Begitu Terima Kasih Bang Andi Silahkan Dari Pihak Kristen Lagi Bertanya Boleh Saya Mau Tanya Tentang Kalian Tadi Bicaranya Soal Yesus Kan Saya Bisa Bertanya Tentang Nabi Muhammad Silahkan Silahkan Oke Nabi Muhammad Ini Bapak Mamanya Nama Siapa Orang Tuanya Dokter Andi Bapak Bapaknya Namanya Abdullah Ibunya Siti Amina Jadi Apa Lagi Boleh Saya Tanya Satu Bisa Satu Oke Pertanyaan Mo Satu Pertanyaan Saya Bisa Bisa Enggak Tenggun Tenggun Saya Tanya Tenggun Pertanyaan Tenggih Kayak Gitu Kamunya Soal Ini Soal Ini Saya Bum 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 Ngomong Tenggung Gula Ngomong Tenggung Supaya Adil Gitu Boleh Kalau Boleh Saya Tanya Kalau Enggak Boleh Enggak Gak Bisa Enggak Bagaimana 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 apa yang mau ditanya wujud fotonya gambarnya atau apa jelaskan dulu ya betul wujudnya sebagai manusia seperti kita ini wujudnya Nabi Muhammad kalau tapi jabatannya sebagai nabi beda sama kita-kita ini sebagai utusan Allah ya Nabi Musa kan Nabi Musa kan ada gambarnya Nabi Nuh kan ada gambarnya Nabi Ibrahim kan ada gambar mana gambarnya Ibrahim ada di buku mana ada di buku-buku mana buku mana oke harus punya data barang aja lu ya eh orang-orang aja lu ah bawa data ini yuk di mana orang Yudaismah sendiri yang punya kitab Bagaimana mengimani Taurat itu enggak pernah menggambarkan Nabi Musa mana lula-lula ada aja lu ah silakan pertanyaan-lain silakan kalau nggak ada gambar Nabi Ibrahim nggak ada gambar nggak ada sekarang gambar Yesus ada mana ada gambar Yesus mana yang mana itu di rumah di rumah saya ada asli itu asli mau asli mau enggak gitu ada itu asli atau tidak ya kami akan dengan itu kalau yang di kalau yang di Korea atau di Jepang itu mata sipit beda beda lagi gimana Pak yang di Afrika beda lagi gimana pokoknya kami yakin dengan ini masalah pokoknya ini pokoknya pokoknya Oh enggak percaya menunjukkan Nabi seperti apa begini tidak ada perintah untuk dilukiskan ada perintah dari Nabi Muhammad selalu besar tidak dibangun dengan khayalan Bapak nah buktinya seperti sekarang ini banyak fiti-fiti yang yang menerasikan tentang gambarnya Yesus kan gitu lompat-lompat malah dibuatin fitinya di gereja loh sambil keadaan ya apa ya dibuat prank gitu nah begitu dibuat juga sama orang-orang barat di dalam gereja loh dibuat nah itu itu Pak makanya tidak ada yang pasti tidak ada perintah dari Nabi Muhammad untuk melukiskan dirinya itu aja oke clear ya apa Cika silahkan saya mau tanya ini Yesus ini Nabi Muhammad kan dikandung dari manusia-manusia kan berarti berdasarkan hawa nafsu kan manusia kan ya kan berarti dia manusia total jadi bedanya ini hanya bedanya saja bedanya dengan Yesus tuh dilahirkan tanpa hawa nafsu berarti kita sudah bisa paham bahwa bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan ini tidak pikiran kita kan sehat iya betul-betul betul-betul ini benarkannya benar ya betul-betul kalian itu percaya dengan Nabi Muhammad saya itu pertanyaan yang harus kalian jawab silakan dokteran disini kita percaya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam itu karena Nabi Muhammad itu menerima wayu Alquran kita percaya kenapa kalau kita percaya begitu dia manusia yang dipilih di buka bumi ini diberi wayu dia Nabi dia Rasul begitu sebagaimana kami percaya Adam kami percaya Nabi Musa kami percaya Nabi Ibrahim itu kami percaya alasannya itu tadi karena Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul membawa Alquran dan hadis memberi contoh suri taulah dan rahmatan dilalamin gitu ya ini kedua boleh boleh sebentar dulu bolehnya ntar cara luang izin lagi dikit lagi untuk tadi mengatakan hawa nafsu begitu ya hawa nafsu saya mau nanya balik Apakah Yesus punya hawa nafsu ya orang dia orang suci makanya tapi punya atau tidak tidak ada gini loh dia firman dia ternyata punya atau tidak dijawab aja dia bukan manusia seperti kamu Oh ya saya mau nanya itu dia bukan manusia seperti kita kalau ditanya muter-muter ya itu jawabannya dia bukan seperti anda manusia seperti ini ada punya atau tidak punya udah punya hawa nafsu atau tidak tidak ada tidak oke baik Apakah kalau ada laki-laki tidak punya hawa nafsu itu laki-laki sempurna atau cacat maka dari itu dia manusia bukan seperti anda yang punya hawa nafsu ya ampun makanya kalau ada itu dijelaskan secara baiknya kalian tidak akan paham yang mengerti tentang Alkitab kita tuh orang Kristen saja kalau ada seperti ini tidak akan pernah dapat ketidik temunya karena kalian sebelum mendalami kita ya begitu dengerin dulu Yesus itu laki-laki sejati laki-laki sempurna ganteng begitu apakah Yesus ini menyukai perempuan atau tidak 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 apakah dia sempurna dia dari roh kudus bukan dari daging dari mana apa Yesus sempurna dia sempurna dia itu bukan manusia seperti kita yang kamu oke baik-baik-baik dia bukan manusia manusia seperti kita kalau ada pikirannya seperti ada ada hawanya nafsunya iya dia tuh tidak tidak bisa dipikirkan oleh akal sehatu kalau ada laki-laki ganteng laki-laki sejati dia tidak menyukai dan tidak punya hawa nafsu terhadap perempuan ini menjadi normal atau tidak normal Hai dia menurut kamu pikiran kamu Yesus itu firman yang hidup makanya kalau kamu tidak percaya Alkitab dia muncul sebagai manusia juga kamu tidak mau percaya gimana makanya mendalami firman Tuhan itu mendalami terus jangan Bang semua ngomong-ngomong rojos semua ini tapi tidak ada titik temunya yang kalian tangkap dari situ yang ngomong-ngomong rojos semua ini setempatnya tidak tahu tentang Kristen kalian jangan ngomong-ngomong hanya tanya-tanya gini-gini ini kamu tadi bertanya saya sudah jawab Oke saya akan tanya nih satu aja gini kamu kan tadi bertanya tentang Ayah dan Ibu Nabi Muhammad saya sudah jawab Nah sekarang saya tanya ya Paulus itu nama bapaknya dan ibunya siapa silahkan kamu jawab yang kau imani empat belas surat Paulus silahkan Hai kata-kata yang jalan lain saja tanya-tanya apa satu lompat satu lompat Hai silahkan jawab namanya ibunya Paulus dan nama bapaknya siapa yang surat empat belas surat itu yang kau siapa namanya bapaknya ibunya siapa namanya yang bisa menjawab Kristen di sini silahkan menjawab terbang saya Tuhan diberi nama-nama tadi jawaban untuk buksika kenapa orang Islam kepercayaan Nabi Muhammad eh maaf ya sebelumnya begini Bu seandainya Nabi Muhammad di tempat kelahirannya tidak dikenal sebagai nabi maka kami tidak perlu mengimani beliau sebagai nabi nah sekarang pertanyaan saya Bagaimana dengan anda yang percaya sama Yesus sebagai Tuhan padahal di tempat kelahirannya beliau tidak dikenal sebagai Tuhan Bagaimana itu tergantung dari mereka mau percaya atau tidak jadi tidak tidak tahu ya bentar ya saya potong izin sedikit ya Bang saya izin jadi tidak tahu ya itu itu namanya ibunya Paulus sama bapaknya enggak tahu ya cika terus surat-surat yang kau imani itu dasar-sand dasar orang tuanya enggak tahu namanya siapa dari mana ke mana gitu kan nah saya kan tanya surat-surat enggak 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 jangan saya tanya kamu tanya gitu loh terus surat-surat yang dia yang kau imani itu surat-surat Paulus 14 surat Paulus itu Galatia Roma Efesus itu terus yang membawakan surat-surat itu keturunannya kamu enggak tahu sanatnya keluarganya bapaknya pun namanya kamu enggak tahu gimana ini nah coba minta bantuan noten-noten yang dibahas suruh tapping siapa namanya ini Bang Paulus tahu kali enggak ya silahkan call the friend ya enggak tahu gitu biar biar cepat dialognya lanjut bol bolus ini kan Paulus tuh Bang Bang dengan dia tahu dengan ada bapaknya dia Bang asalnya ibu Cika asalnya jadi enggak tahu dari mana hehehe silahkan lanjut Bang saya saya silahkan dia nggak bisa menjawab sesuatu memang enggak ada jawaban ya eh kalau cuma pada Nabi Muhammad karena beliau di tempat kelahirannya dikenal sebagai Nabi kami percaya Al-Quran sebagai kitab suci karena di tempat kelahiran beliau dikenal sebagai kitab suci nah sekarang bagaimana dengan Ibu yang mengimani Yesus sebagai Tuhan padahal di tempat kelahirannya enggak dikenal sebagai Tuhan dan perjajian baru dianggap sebagai kitab suci padahal di tempat kelahiran beliau enggak dikenal sebagai kitab suci Bagaimana itu Bu silahkan silakan kalau mbak Cika kalau enggak Bang Paulus sambil nunggu temen yang lain ya lanjutkan silahkan waduh belum ada jawaban kalau belum ada jawaban saya tampakkan sedikit ya sini yang kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bapak dan ibunya ya jelas sanat keturunannya sampai sekarang loh sanat keturunannya itu jelas lah uang Paulus namanya bapaknya juga Kristen ini enggak tahu loh bapaknya namanya enggak tahu ibunya namanya enggak tahu Wah gimana topi ya udah lompat Oh masih ada dan lompat mungkin berundang udah aktif udah itu udah aku kalau abang kalau Bang Siddiq tahu ya namanya bapaknya ya Hai buah nggak tahu Hai buah nggak tahu sabar-sabar-sabar kamu soalnya eh dengar-dengar saya ini bertanya saya bertanya di kalian Hai tentang nabi Muhammad dengan Yesus itu saja jangan lempar-lempar pertanyaan tuh yang di di sana lagi jawab aja pertanyaan saya terus itu surat yang kau imani itu Paulus itu dikatakan rasul dalam keimanan kalian dikatakan rasul saya tidak percaya Nabi Yesus Oh tidak percaya Paulus berarti sudah tidak sudah tidak kamu imani lagi ya Roma surat-surat Roma Efesus Galatia ya betul ya betul nih jangan bohong nih nah memang bu dan ebus ibu dari siapa sih namanya ini ibu-ibu jika kalau Yesus Mesya kamu banding-bandingkan dengan para nabi tidak baiklah membandingkan bandingkan para nabi itu semua para nabi itu ya diberi kitab di nyamannya begitu ya tapi kalau Tuhan kau bandingkan dengan nabi atau rasul alangkah rendahnya Tuhanmu kau bandingkan dengan manusia ini lubu pikir mikir-mikir dulu ya jadi mau dibawa kemana ini seperti judul lagu mau dibawa kemana begitu semalam dari mana semalam berbuat apa dengan siapa kau berbuatkan begitu kira-kira liriknya begitu gitu lho Oke ya nunggu nampaknya besi Indonesia sore semuanya selamat sore Bang Jerpo selamat sore Bang Vicky ya ya silahkan mengajar po ada yang mau ditanyakan atau di dalam ya ini saya ingin ya dengan orang Islam ngaku-ngaku bilang Musa Musa ini nabinya Islam sedangkan Tuhannya beda yang disembah Musa beda yang disembah Muhammad beda Oh iya deh luannya Musa siapa Bang Tuhannya Musa siapa Musa musa nabinya ya Whosea bukan banyak-bacas ayams hingga we kita dunia tidak punya ada aja Oke Yeah Tuhannya Anda Anda siapa ya juga siapa Yesus lah Yesus riset Tuhan Yesus berpunyata dong Tuhan medungan thuan Musa ya kenal lagi loh maku lalu pernah lagi baru lima menit kenal lagi hahaha belum lima menit ya ya udah lah Nah apa apalagi Jervo Tuhan kamu sama Tuhan Musa sama atau beda ya sama lah loh Tuhan kamu namanya siapa siapa Wih Tuhan Yesus Kristus Tuhannya Musa siapa Tuhannya Musa Yahweh beda dong hahaha katanya selamat lebih beda tidur karena ah tapi saya bahasa Indonesia ya kalau kau belum paham yang jelas beda Islam itu menyempat menyembah Allah senangkan saya menyembah Yahweh baru di dalam Al-Quran Allah Tuhannya Musa bro Allah nabinya mu nabinya Islam samanya dimana berarti kamu enggak pernah baca Al-Quran ya enggak pernah untuk apa dibaca kenapa makanya kamu enggak tahu maka kau benar apa dasar kelelahan siang hari Meraja Lela nih apa turun deh loh gimana udah capek ada kasih orang yang berilmu dikin apa aduh capek deh kelas jemaat ini cuman bisanya menghujat ini kelihatannya kalian juga menghujat dan menghujat apa saya tanya apa yang saya hujat apa yang saya jatah yang kami disini disini jatah apa kami bertanya mereka bertanya kami menjawab Terus kalau kalau ditanya kemana sahaja Musa dengan Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad samanya dimana inna ni anallah la ilaha ilaha nafabudni waqimi salatili zikri di dalam Al-Quran nah apa yang saya tanya enggak ngerti sayang ya iya aku ini Allah sembal aku nah terus nah sekarang saya tanya sekarang saya tanya Tuhannya Yesus siapa Tuhannya Yesus siapa Tuhannya Yesus sekarang saya tanya satu-satu dong Tuhannya Yesus siapa Yesus bukan ateis Yesus bertuhan ah apa yang saya tanya Tuhannya Yesus Tuhannya Yesus siapa Yohanes 422 siapa Tuhannya Yesus Yes Allah Yohanes 17 nomor tiga disitu Tuhannya Yesus siapa Tuhannya Yesus ya Tuhan kok mau tanya Tuhannya Yesus kok dia Tuhan lepas apa ini enggak pernah baca Bible Baca lagi Bible nya Yohanes 17 nomor tiga Engkau satu-satunya Allah yang benar Yesus yang diutus Loh bukan Allah yang diutus Allah itu bukan Allah ya sekarang saya tanya Tuhannya Yesus siapa Tuhannya Yesus jawab aja Tuhannya Yesus siapa Tuhannya dia mana dalilnya dia Tuhan mana mana-mana dimengatakan dia itu sang pencipta dia itu Allah sembal aku ayo mana Matius 18 ayat 8 apa bunyinya kamu menyebut aku guru dan Tuhan itu betul tapi kamu tidak melakukan perbuatan ku tidak menyembah dia aku guru guru dan tuan Lord tuan tuan kurios bukan Teos bahasa Yunaninya kurios bukan Teos salah salah itu salah bukan itu salah-salah salah data dia ya salah data bukan salah data bukan salah data itu di Yohanes 13 13 budak eh Yohanes 13 13 itu bukan Matius eh eh salah data dia salah data eh ngarang-ngarang kamu orang-orang masih Yohanes 13 13 Open game ya Yohanes 13 13 kamu ketampul ya sopen ini ya Nah nih 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 Yohanes 1313 ini nih Bukan Matthius bro Bahwa aku Ini 1870 Tahun 1870 Biblemu ini bahwa aku dipanggil Olemu guru dan tuan Nah terus masuk di Tahun 1912 Adapun kamu menyebut aku guru dan rabai Tahun 1969 Kamu memanggil aku Guru dan tuan Terus di versi 2000 Tahun 2000 74 dulu Kamu menyebut aku guru dan junjungan ini 2000 Nah baru masuk di terkini Walaupun disini tuan Tetapi disini kalau bahasa Yunani kurios Dengerin dulu beda Dengerin dulu orang omongan Berbeda makna tidak Berbeda makna tidak Beda Otaku yang beda Oh ya Oh ya Otak dibawa-bawa Oke jangan Jangan nyerang fisik Kita lagi dialog Bang Juru Saya peringatin Sekali lagi Saya turunin ya Oh buset Apalah Turun aja Ya kalau Kalau mau dialog Dialog Jangan pakai fisik Halo Halo Yahweh Yahweh Jadi jangan bilang Terus kenapa ada kata Allah Di BBA Kenapa ada kata Allah Di terjemahan Ya Allah kan dimana-mana Tetap Allah Allah itu siapa di terjemahan Ah pusing dia Jangan tak ngerti dia Gak sekolah dia Gak sekolah dia Yang mana yang kau maksud Allahnya Muhammad Atau Bukan Allah yang ada di terjemahan Itu siapa Kalau bahasa Inggris kan Bukan Allah Eh saya gak ke bahasa Inggris Bodek Yang ada di bahasa Indonesia Itu Ada kata Allah di Indonesia Di BBA Ada terjemahan Itu siapa Allah Yahweh Bukan Allahnya Muhammad Yang dari mana Dasarnya Dari lu sekolah Dimana Ya lu sekolah Dimana Ketemunya itu Sekolah di hutan Itu Obat kesan Saudara lu Baya di sono Ya udahlah Saudaranya Jadi sono Dia ternyata Sekolah di sono Dia Ya udahlah Yesus Tuhan Emang musah menyembah Yesus Mana musah menyembah Yesus Musah dari tadi Saya berduk Mana musah menyembah Yesus Dari tadi Saya bilang Musah menyembah Yahweh Muhammad Jadi Yesus Bukan Tuhan Ya Nah Tuhan Yesus Siapa Tuhan Yesus Siapa Yang keberatan Ya itu Itu Anu Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Ya Yesus Itu Tuhan Gimana Yuan S5 30 Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Yesus Tidak Dapat Berbuat Bapak Dari Dari Tidak Tadar Tadar Teribang Bro Kalau Yesus Tidak Punya Tuhan Oh Dengerin Tering Kalau Yesus Tidak Tidak Tuhan Waktu Yesus Berdoa Dia Berdoa Kepada Siapa Dia Mengajarkan Itu Dia Mengajarkan Orang Dia Berdoa Bukan Mengajarkan Dia Berdoa 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 Kepada Siapa Ayo Berdoa Kepada Siapa Dia Ayo Ayo Turun Kalau Tidak Bisa Jawab Itu Berdoa Kepada Siapa Kalau Kamu Paca Si Iya Lu Yang Jawab Lu Yang Punya Budak Berdoa Kepada Siapa Ini A A A A A A A A A Pertanyaan Ini Pertanyaan Muka Pertanyaan Oh Dekatakan Pertanyaannya Belum Dijawab Ya Udah Jawab Ya Menyebab Kepada Bapak Di Sorga Berarti Yesus Bertuhan Yesus Bertuhan Lu Tuhan Kan Yesus Udah Nggak Usah Kita Nggak Usah Gak Usah Gak Usah Saya Mau Bilang Kalian Yesus Berdoa Kepada Siapa Yesus Berdoa Kepada Siapa Yesus Berdoa Kepada Siapa Bukan Kepada Allah Iya Kepada Siapa Kepada Allah Iya Kepada Siapa Ya Sudah Saya Tidak Mau Jawab Bukan Kepada Tidak Bisa Jawab Dia Karena Tidak Mungkin Tuhan Bertuhan Mungkin Tuhan Bertuhan Bro Mungkinkah Tuhan Bertuhan Mungkinkah Tuhan Bertuhan Beda Mungkinkah Tuhan Bertuhan Mungkinkah Tuhan Bertuhan Intinya Mungkinkah Tuhan bertuah bro Tuhan yang Musa Itu Yahweh Musa bukan Islam Tuhan kamu siapa Coba datanya dimana itu bang Bang Jervo Coba silahkan Musa nabinya Islam kan Ya udah mana datanya Tuhan menyembah Yahweh Mana datanya Nabi Musa menyembah Yahweh Mana datanya Tertulis dimana Tertulis dimana Nabi Musa menyembah Yahweh Intinya disitu Tunggu yang Pak Al Jadi dia bukan Islam Pokoknya 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 Dia menyebabkan Tuhan kamu Sama-sama Musa Tidak Tidak Tuhan Tuhan kamu Eh Dengarin dulu Tuhan kamu Sama Tuhannya Musa Sama atau beda Ayo jawab Halo Nggak begitu Jawabannya Tuhannya Musa Tuhan kamu Sama Tuhannya Musa Sama atau beda Dan Tuhannya Muhammad Halo Ini orang Orang ini Ini orang ini Kok hidup ya Kenapa Cik-cik Tidak paham Buka otak Kalian Tidak paham 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 Yang penting bukan Allah Tuhannya Abraham Saya tanya siapa Iya Bukan Allah Iya Iya Katanya Tuhannya Abraham Tuhannya Abraham siapa Sama dengan Tuhannya Musa Ah Dari mana datanya Mana datanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mana datanya Mereka berdua Tidak menyembah Allah Mana 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 Di dalam mana Mana datanya Musa itu menyembah Yaweh Datanya mana Yaweh Yaweh ada di abad keberapa Yaweh adanya di abad keberapa Ditanya Keberatan Pertanyaannya bang Dari mana Dari Lu bodoh ya Masa lu tanya Abad keberapa Dia itu Alfa dan Omega Yang awal dan akhir Bukan abad-abatan Saya gak tanya Alfa Omega Kalau kamu bahas Alfa Omega Alfa Omega itu Dari bahasa mana Yang ngerti Dia harus Enggak tau dia Orang dia sekolah di hutan Artinya awal dan akhir Orang dia sekolah di hutan Ini Bahasa Yunani Kok masih tanya Alfa Omega Bahasa Yunani Dari mana Di mana Datanya Dari bahasa Yunani Mana datanya Alfa Omega Dari Lompat-lompat Kamu Ditanya Abram Tuannya Siapa Mana datanya Musa Menyembah Yaweh Mana Datamu Mana Mana Dimana Dimana Gak punya data Orang dia sekolah Di hutan Pajarpo Kalau mau dialog Kalau belum siap Jangan Sampaikan Itu aja Bawa Itunya Saya mau Silahkan Coba Itu Bawa Musa Itu Yang disempat Tuhan Yang disempat Musa Itu Bukan Allah Ya Mana Datanya Kalau Mana Datanya Itu 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 Berarti Ngomong Kayak gitu Datanya Dimana Jangan Asal Preming Bapak Ayo Lanjut Silahkan Coba Oke Makan Ayo Narik lagi Narik lagi Banyak penumpang Udah penuh tuh Narik Asal Oke Oke Lanjut Lanjut Tinggal Tinggal Dulu Tinggal Dulu Apa yang Orang Cerita Disini Orang Disini Apa-apa Tidak Kasih Data Lanjut Bro Saya mau Tinggal Apa yang Kamu Cerita Disini Punya Youtube Punya Google Cari Aja Sendiri Ya Busa Kamu Lanjut Diskusi Bawa Bapak Yang Bawa Narasi Lanjut Diskusi Makanya Itu Pak Jerpo Jerpo Itu Kalpanax Itu Obat Luar Jangan Diminum Ya Kalau Panas Itu Obat Luar Jangan Diminum Ya Jangan Diminum Kalau Anak Saya Jangan Diminum Ustaz Assalamualaikum Bersama Kalau Bawa Data Kalian Kan Bawa Alikumsalam Satu Satu Aja Bisa Bisa Paham Ngomong Apa Sini Orang Ngomong Apa Sini Bo Jervo Dinger Saya Dinger Saya Bisa Bisa Bikin Basar Screen Jervo Saya Dinger Saya Sekarang Ini Jervo Bikin Basar Screen Dulu Insya Allah Kasihan Oke Makasih Banyak Makasih Bang Jervo Jangan Makasih Banyak Korang Korang Belum Dikasih Beras Kau Udah Pergi Nanti Kati Minyak Goreng Sekalian Nanti Saya Tambah Koin Seratus Oke Saya Mau Diskusi Dengan Jervo Kamu Jervo Silahkan Ustaz Jervo Kenapa Kamu Percaya Jesus Tuhan Kasih Alasan Satu Logikal Silahkan Bang Jervo Jawab Jangan Dari Buku Kamu Jangan Dari Buku Kamu Dan Saya Sekarang Dari Otak Kenapa Kamu Percaya Jesus Tuhan Tunggu 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 Dulu berada saya kembali jawab saya percaya Allah Tuhan itu satu dan Rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam itu nabi Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tuh tulis dalam Quran yang kurang tidak ganti artinya firman Tuhan itu alasan logical silahkan kamu kasih kembali jawab kenapa kamu percaya Jesus Tuhan alasan logical saya enggak enggak ngerti yang tadi bapak baca itu apa-apa saya tidak paham itu alasan bapak saya percaya Quran itu firman Tuhan saya percaya saya percaya firman Quran itu firman Tuhan dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan saya kenapa tulis di dalam Quran dan Quran tidak ganti surah 1400 tahun tidak ada kontradiksi yang buku tidak ada kontradiksi alasannya itu firman tunggu dulu firman dari Tuhan itu logical reasoning ya yang kamu persepsi apa bagaimana kamu ambil akhidah yang jadi itu Tuhan logical kasih saya bukan illogical ya silahkan kalau kamu bilang dari ayat Al-Quran kamu mengimani Allah ya saya juga mengimani Yesus pertanyaannya itu lho disimak Pak Jerpo karanya aku masih Indonesia nggak jelas nggak nyambung sampai percuma ini orang bawa rasnya nyambung cuma cuma pikir-pikir-pikir jauhnya begini bentar Bapak liat-bapak 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 Hiya ya lebih lebih alasan eviden satu logikal kenapa kamu percaya Yesus Tuhan logical Hai rasional itu namanya alasnya yang setuju otak saya ya since yang benar ya desde terima kasihyl Kalau saya prilihat dipercaya Tuhan Yesus yang pertama itu adalah adalah kisah atau bukti tentang kehadiran Yesus di dunia itu sorry, suara kecil bro ya, bisa dengar ya, siap, siap lanjut-lanjut saya percaya Tuhan Yesus itu pertama bukti tentang kehadiran Tuhan Yesus di dunia 2000 tahun yang lalu itu sampai hari ini masih ada dan tersimpan baik itu pertama, yang kedua kehadiran Tuhan Yesus itu tidak hanya eksplisif melalui Alkitab dan di gereja, tetapi kehadiran personal dirinya itu pribadi itu ke setiap individu dan saya sudah bertemu dengan beliau dan saya merasa bahwa beliau itu sudah ada sudah bertemu Yesus ya bang, izin dulu bang anda bertemu Yesus dan setiap orang yang percaya setiap orang yang percaya padanya itu akan menemui dia akan bertemu dengan dia cuman beliau tidak seperti yang kita lihat dalam gambar-gambar Tuhan Yesus hari ini wajahnya seperti itu enggak wajahnya beliau bersinar dan menurut saya itu adalah misteri Allah dan itu hadiah buat siapa yang nanti masuk surga baru bisa lihat wajah Yesus yang sebenarnya seperti itu jadi itu kemudian buat saya mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dalam saya tambahkan ya bang kalau kamu pakai logika turunin aja nih turunin turunin berduanya berjaya turunin mengganggu aja mengganggu aja lu udah ini berjaya lagi bicara ya berjaya silahkan oke oke Brother Vicky Brother Vicky persepsi anda kamu kasih saya alasan logik itu kamu kembali jawab saya itu persepsi kamu itu logical atau tidak pertama kamu cerita alasan tahun 2000 atau 3000 atau 4000 yang lalu ada bukti bukti di mana itu ya hari ini kita bisa bukti simpan di mana Vicky ya hari ini kita bisa sampai ke Israel ada jejak peninggalan-peninggalan Tuhan Yesus waktu Yesus suafat di kayu salib Yesus dilahirkan di kandang dan hari ini jadi gereja-gereja yang itu dirawat dipelihara kemudian menjadi tempat yang disebut dengan Holy Land atau Tanah Suci dan yang lebih menguatkan saya itu adalah perjumpaan dengan beliau dan itu sudah tuntas buat saya seperti itu terima kasih oke Brother Vicky bagaimana tahu info dari gereja itu 100% benar saya tahu bahwa dalam sejarah gereja banyak hal juga yang yang apa namanya bernilai sesuatu yang tidak jalan dengan baik kita kita ketahui di gereja banyak sekali aktivitas perang salib dan sebagainya dan itu merusak gereja tetapi kebenaran dari firman itu itu yang sampai hari ini cukup kuat dan bertahan dan itu saya imani kenapa karena perjumpaan pribadi dengan beliau seperti itu jadi yang menguatkan saya adalah perjumpaan Tuhan betul kalau secara logikal saya pikir masuk akal berlogik karena bukti sejarahnya ada dan tersimpan baik dan kayu yang dimana yang simpan baik dan ada dimana itu lokasi dimana Brother ya mungkin Bapak suatu saat mungkin perlu pergi ke Israel ke tempat tanah sutri dimana bukit Golgotha tempat Tuhan Yesus tidak wafat disalibkan lalu tempat Mariam melahirkan Tuhan Yesus di kandang dan hari ini saya setuju misal di dalam tempat Israel ada tempat yang lokasi yang Jesus sudah salib atau tempat yang Mariam alaihissatussalam sudah lahir Isai berni Mariam alaihissatussalam ada tempat saya mau bertanya tempat ada tempat maksud itu Yesus Tuhan misal saya lihat ada tempat Yesus sudah salib itu artinya Yesus Tuhan ya wiki ya saya percaya itu saya mau bertanya misal saya misal saya kasih contoh ya misal saya pergi lokasi tempat yang Yesus sudah salib ya misal saya lihat oh ini tempat yang Jesus sudah salib ya alasannya saya sudah lihat tempat yang Jesus sudah salib alasannya itu Jesus bikin Tuhan ya yang saya lihat tempat yang salib ya secara Alkitabiam telah membuktikan itu kalau dibungkan dengan faktanya dimana tulis di dalam dimana tulis dimana tulis berada di dalam kitab yang orang sudah lihat tempat Jesus yang sudah salib itu artinya Tuhan Jesus itu Tuhan dimana tulis seperti itu ya cerita tentang kehadiran Yesus lain di kandang di baik leher ya itu ada saya saya tolong itu ya itu ada tulis bibel Jesus sudah salib itu lain ada oke setuju ya tapi alasan itu bukan logikal saya lihat tempat salib artinya Jesus itu Tuhan itu bukan masuk akal sorry saya tidak paham arahnya kemana pikiran saya simpel kamu kamu kasih saya alasan tunggu dulu bro kamu kasih saya alasan kamu ada yang tempat di dalam Israel yang Jesus sudah salib betul atau tidak lokasi yang Jesus sudah salib ya tempat Yesus disalibkan itu bernama Bukit Golgotha dan Bukit Golgothanya sampai hari ini ya oke itu ada kontradiksi itu tempat salib atau tidak 100% tapi saya setuju kamu kenapa saya mau lanjut diskusi saya mau bertanyaan apakah alasan itu logikal orang sudah lihat tempat salib dan percaya Jesus itu Tuhan silahkan kembali jawab ya seperti saya jawab di awal tadi Alkitab menceritakan dan dibuktikan tempat Bukit Golgotha dan hari ini setiap orang yang ke sana berdoa mengharapkan sesuatu mujizat terjadi miracle terjadi selesai masalah karena Tuhan Yesus itu sesuatu yang misteri dan tidak bisa dipecahkan oleh pikiran manusia maka sampai hari ini Trinitas Tritunggal itu masih jadi perdebatan lalu di Yohanes terakhir itu menceritakan bahwa banyak hal yang dibuat oleh Yesus tapi tidak bisa dicatat dalam Alkitab artinya bahwa kisah tentang Tuhan Yesus tidak bisa diselami oleh manusia itu terlalu misteri dan tidak bisa dijawab dengan kata-kata karena siapa saja yang menyembah dia dia akan mendapatkan hadiah itu di dalam surga dan kelak saat masuk surga kalau kita tahu begitu terima kasih oke 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 suara ustaz Muhammad Zia putus-putus nanti diulang lagi ya ya silahkan oke kenapa brother Vicky kenapa brother Vicky mau ikut akidah konsep krinitas persep itu misteri ya dalam ini konsepnya bang Vicky itu misteri tolong jelaskan ya yang pertama saya perlu menjelaskan tiga pribadi setiga nama dalam satu pribadi itu susah sekali diselami oleh manusia lalu tiga pribadi yang terpisah ala bapak ala putra dan ala roh kudus dan ini antara teman-teman di protestan dan katolik sangat keras gitu ini semua berujung di satu titik jadi di dalam tradisi katolik itu ada seorang bapak yang namanya santo agustinus dia seorang ahli filsafat dan teologi lalu dalam waktu tertentu beliau dalam satu titik dan itu sudah bisa beliau pecahkan tentang manusia itu diciptakan oleh Allah diciptakan dari tanah liat dihembuskan nafas lalu manusia terjadi saat itu beliau bertanya Allah itu sendiri berasal dari mana gitu nah dengan segala kemampuan teologi dan filsafatnya beliau mencari tahu dan tidak sampai menemukan suatu saat beliau jalan-jalan di pinggir pantai lalu ketemu seorang anak kecil nah anak kecil itu sedang menggali-gali lubang di pinggir laut lalu bapak-bapak itu bapak-santo agustinus yang kami sebut beliau mengampiri anak itu lalu bertanya anak apa yang kau sedang memperbuat lalu anak itu menjawab bapak lihat ini lautan yang luas ini saya mau masukkan di lubang kecil ini lalu bapak itu bilang mana mungkin lautan itu sangat luas dan itu tidak mungkin sekali Anda masukkan ke dalam lubang kecil ini lalu anak itu menjawab bapak itu sama dengan apa yang bapak pikirkan sekarang itu sama seperti laut yang luas yang tidak bisa dimasukkan dalam pikiran manusia dan itulah misteri maka cerita tentang tritunggal dan trinitas tidak akan pernah bisa menjawab keilaihan Yesus maka kalau di dalam katolik itu sekarang misteri dapet kamu ya ya itu itu jikal bakal tritunggal atau konsep trinitas itu misteri ya tidak itu trinitas yang khusus di katolik kenapa sampai selalu sampai hari ini ada perdebatan dan susah untuk menjelaskan tetapi kalau katolik memegang itu trinitas satu tiga pribadi di dalam satu jadi ala bapak ala putra dan ala roh kudus itu satu tidak terpisahkan dan itu sangat misteri terima kasih oke bang sidik aku tinggal tujuh manis bang sidik ya yang kamu pakai lanjut oke oke bang oke oke satu berarti saya tempat nanti kamu lanjut brother wiki sekarang kamu sudah cerita kamu pakai akidah ya brata wiki kembali jawab kenapa kamu ikut akidah itu misteri bro iya saya bilang misteri karena yang pertama mujizat itu sesuatu yang tidak mungkin dan itu misteri tapi bagi siapa yang percaya dan berdoa itu terjadi maka saya bilang Tuhan itu misteri karena tidak bisa dijawab oleh pikiran manusia dan tidak bisa dijawab oleh pengetahuan orang sakit lalu sudah saya gak bisa paksa tapi abang tahu bagaimana kabur tidak seperti apa jazakallah lanjut orang beratan lain lanjut jazakallah gunung cek gunung ada aktif ya gunung nanya ke pak piki silahkan pak dokter pak piki monitor ya waktu anda siap bertemu dengan Yesus waktu bertemu dengan Yesus itu sebentar doang saya anda dalam keadaan sadar atau mimpi bang pikir keadilan Yesus itu ada berbagai macam cara enggak mimpi atau dalam keadaan sadar bang ya saya pribadi itu ketemu dan berjumpa Yesus melalui mimpi tapi dengan semua proses doa yang panjang oke oke udah stop itu aja sih bang bukan tuh oke mimpi yang anda temui itu anaknya bunda maria atau bukan saya menemukan Tuhan juru selamat saya enggak yang anda temui itu itu anaknya bunda maria atau bukan anaknya bunda maria Tuhan 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 anak bukan anak daripada manusia tapi ini Tuhan Yesus oke bukan kak Yesus itu anaknya bunda maria bang iya dalam alkitab mencatat makanya saya tanya beliau adalah Tuhan dan jurus selamat ku yang anda temui itu Yesus dalam mimpi anda itu itu anaknya bunda maria atau anak orang lain nah saya jawab seperti ini saya temui Tuhan Yesus saya itu dalam bentuk roh tetapi betul saya hadir dan berjumpa dengan beliau bercakap dengan beliau dan saya merasa bahwa hadirat Allah hadirat Tuhan saya tidak saya tidak menanya itu ini anak bunda maria atau bukan ini dulu dalam alkitab menulis tentang anak bunda maria 2000 tahun lalu waktu dia datang ke dunia hari ini beliau bukan anak manusia beliau adalah Tuhan yang terpisahkan oleh manusia jadi bukan anak bunda maria yang ada bunda maria anak bunda maria dalam alkitab 2000 tahun lalu hadir di bumi ini sebagai manusia hari ini beliau bukan manusia hari ini beliau Tuhan oke jadi yang anda temui bukan anaknya bunda maria tapi namanya Yesus anak bunda maria itu di dalam alkitab iya yang 2000 yang anda temui itu bukan anaknya bunda maria betul ya tapi yang anda temui itu namanya Yesus betul Tuhan Yesus oke yaudah gak apa-apa sih jadi diulang sekali lagi yang anda temui adalah Yesus tapi itu bukan anaknya bunda maria tapi itu Tuhan anda betul ya ya yang saya temui Tuhan Yesus itu berbentuk ada fisiknya atau cuman ros saja bang saya jumpa dalam bentuk suasana yang bagus sekali saya perlu cerita dulu supaya gak ada fisiknya atau ros saja itu aja bang iya saya cerita dulu supaya dipahami gak bisa pakai sistem langsung seperti itu maksud saya berbentuk atau tidak berbentuk bentuk sekali bentuk seperti manusia atau bukan seperti manusia wajahnya bersinar jenis kelaminnya apa bang dan oh gimana itu mau tahu jenis kelamin kalau wajahnya wajahnya yang bersinar gitu dia laki-laki atau perempuan Alkitab mencatat laki-laki laki-laki jadi Anda temui laki-laki ya saya temui dalam wujud Tuhan tidak laki-laki atau perempuan wujud sekarang pisahkan apa yang catat dalam Alkitab itu beda dengan keilahian ketuhan yang Anda temui kan Yesus yang Anda temui kan Yesus saya nanya dia laki-laki atau perempuan enggak enggak bisa dilihat Pak luka Anda melihatkan iya wajahnya bersinar jubahnya sampai ke lantai gimana mau lihat nah kalau dia berjubah itu laki-laki atau perempuan gimana mau lihatnya kalau orang berjubah jadi Anda enggak tahu jenis kelamin apa di dalam Alkitab mencatat laki-laki yaudah yang Anda lihat laki-laki atau bukan bisa saja laki-laki kok bisa saja saya meragukan mimpi Anda ini enggak pasti ini kok bisa saja ya kalau Alkitab bilang laki-laki itu laki-laki saya ingin mimpi Anda ini benar enggak iya pertanyaan Bapak salah nih kok salah 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 kan anda yang berdiri saya nanya ini bro dikit pertanyaan Bapak salah anda yang berdiri pertanyaannya harusnya seperti ini waktu saya ketemu dan beliau memanya beliau menunjukkan keperkasaan nah itu pasti laki-laki tunjukkan otot badannya ini kan juga Pak oke makanya kan saya bilang tadi kembalikan Alkitab yang anda temui itu Yesus atau bukan Yesus Tuhan oke Yesus itu laki-laki atau perempuan dalam Alkitab laki-laki yang anda temui laki-laki atau perempuan pasti laki-laki yaudah ngomong dari tadi laki-laki gitu lho apa sih ya kenapa masih diputer gitu lho iya musuh maksudnya pertanyaannya aneh gitu Alkitab ini kan mimpi anda biar jelas kita terlalu ini kan mimpi anda gitu aneh jawabannya pertanyaannya nah yang ganti diulang kembali dari awal yang anda temui itu anaknya Bunda Maria atau bukan Tuhan Yesus Pak ya Tuhan anda itu bukan anaknya Bunda Maria anaknya Bunda Maria kita dia Pak ya berarti Tuhan anda itu anaknya Bunda Maria betul ya yaudah selesai kenapa enggak ngomong dari tadi susah amat jadi yaudah juga jawabnya kalau pertanyaannya aneh-aneh gitu aneh-aneh berdasarkan mimpi iya Alkitabia kan udah mimpi saya Tuhan Yesus yang di Alkitabia yaudah bukan bukan Tuhan Yesus di tempat lain yaudah berapa kali anda mimpi bang sering apa sekali doang sekali apa yang anda bicarakan itu beliau berikan jawaban dari hasil doa saya 9 apa itu nah itu rahasia privasi dengan pakai bahasa apa bang bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia kata awal katanya apa bang nantilah itu privasi itu kesaksian saya nggak percaya nanti kalau kalau Bapak jadi Kristen baru saya jelaskan karena enggak akan nyambung kenapa mesti harus jadi orang Kristen baru ngerti iya karena orang Kristen yang bisa paham emang bahasa bahasa Kristen ada khusus enggak enggak umum gitu bahasa pemahaman kepada keilahiannya Tuhan Yesus Bapak Bapak enggak sampai nanti nyampe secara sampe nya bagaimana dibaptis dulu gitu jadi Kristen kan Kristen baru jadi Kristen baru ngerti itu khusus Bapak ya Bapak akan berjumpa dengan beliau ini kan anda sudah jumpa diminta keterangan anda bisa ngomong gimana anda ini iya kan saya bilang privasi ya kalau privasi ngapain diomongin disini saya cukup menjelaskan saya berjumpa dengan beliau apa yang menjadi perbincangan kami itu menjadi privasi saya apakah dalam perbincangan itu apakah dalam perbincangan itu kenapa kenapa nantikan jadi aneh-aneh gini gitu ya entah maaf saya saya bisa jawab seperti ini karena ini terlalu privasi hanya orang Kristen oke 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 bikin bikin sekarang orang muslim gak mau bertani apa kamu cerita dengan Jesus cerita apa dengan kamu sekarang mau bertani ekspresi wajah Jesus seperti apa yang kamu bagaimana tahu itu Jesus yang kamu lihat di dalam dream ya mimpi ya kalau cerita pertanyaan seperti itu yang pertama adalah saya mengambil waktu selap sepanjang 9 hari dengan satu permohonan lalu di hari 7 Tuhan memberikan jawaban Tuhan bertemu tapi di hari ketiga dan kelimanya itu saya punya mimpi yang lain dan persis itu terjadi mimpi di hari yang ketiga itu saya berjumpa dengan para kami saya katolik kami percaya bahwa ada api penyusian saya mendoakan orang yang sudah meninggal dan dalam mimpi saya berjumpa dengan orang itu saya pegang tangannya dan dengan berjumpa bertanyaan bagaimana kamu tahu yang orang kamu lihat di dalam mimpi kamu itu Jesus buktinya apa ya maksudnya saya mau ceritain ini ada ada tiga kali saya mimpi dan itu di ujung mimpi saya itu berjumpa dengan beliau sendiri begitu mimpi pertama saya saya berjumpa dengan orang tua saya mama yang kedua berjumpa dengan orang yang dia sekarat karena dibuat orang dan saya bertemu kami berdoa sembilan hari beliau sembuh sampai hari ini masih hidup dan yang ketiga berjumpa dengan beliau dengan Tuhan Yesus dan wujudnya adalah wajahnya bersinar dan tidak bisa dilihat oleh wajah oleh saya jubahnya putih dan saya halit dalam sebuah saya muncul di satu rumah yang sangat bagus itu rumahnya dibuat dari papan yang lalu suasananya seperti saya tidak pernah rasa di bumi ini suasana sangat adem dan sangat nyaman saya rasa saya tidak berjalan kaki tapi saya seperti terbang menghampiri rumah itu saat saya mau mengetuk rumah pintu sudah dibukakan saat buka pintu berjumpalah beliau di depan beliau tidak omong tetapi hanya bahasa hati lalu kami ke belakang dan percakapan jawaban yang saya mimpi yang saya doakan dalam sembilan hari itu diberitahu oleh beliau gitu Pakai saya tidak bertanya kamu dua atau apa atau apa saya bertanya bagaimana kamu tahu yang wajah yang kamu lihat di dalam mimpi itu seperti Jesus saya meyakini itu Yesus karena yang pertama doa saya sembilan hari kepada Yesus gitu yang kedua jubah putih yang itu yakin saja melambangkan melambangkan beliau jubah putih yang selalu beliau pakai diceritakan di Alkitab itu yang saya jumpa gitu di dalam di dalam kita brother atau dokumentasi histori tidak ada yang akurat 100% kasih info untuk wajah Isa Ibni Mariam yang bagaimana kamu tahu yang kamu lihat orang di dalam mimpi itu wajah seperti wajah Isa Ibni Mariam Makanya tadi saya sampaikan bahwa Makanya tadi saya sampaikan bahwa Yesus itu misteri tidak bisa digambarkan oleh pikiran bahkan Tuhan sudah 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 saya sudah dengar sudah Bapak lanjut lain orang berada supaya siapa yang percaya sama dia nanti masuk baru bisa berjumpa di itu ya sikit silahkan silahkan guna Mahizia masih mau lanjut ya saya cuma mau tanya keautentikan data di dalam kitabnya Bang Vicky ini terkait dengan Matius 24 nomor 23 pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepadamu lihat Mesias atau Yesus ada di sini Yesus ada di sana perintah Yesus adalah jangan kamu percaya apakah perintah ini sudah tidak berlaku Matius 24 nomor 23 jadi kalau saudara ngaku bertemu Yesus perintah Yesus kepada manusia agar jangan percaya kepada Anda gitu karena gini kalau Anda bermimpi orang menggunakan pakaian jubah orang berjubah kemudian mau wajah gimana 24 ayat berapa Matius 24 nomor 23 perintahnya jelas jangan kamu percaya kenapa karena Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman disertai dengan cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat jadi dia tidak datang dari orang per orang ini perintah Yesus ini agar jangan percaya banyak orang yang biasa mimpi seperti abang ini orang datang berjubah putih bercahaya mukanya dan seterusnya tapi untuk mengatakan itu Yesus atau bukan Yesus apa tolak ukurnya sedangkan perintahnya pada waktu itu jika ada orang berkata jika orang berkata kepada kamu lihat Mesias ada di sini Yesus ada di sana jangan kau percaya nah sementara perintahnya di dalam kitab saudara ujilah setiap roh yang datang kepadamu dengan cara apa anda menguji mimpi anda bahwa itu benar-benar adalah Yesus sedangkan sedangkan tentara romawi aja tidak tahu wajah Yesus yang asli itu seperti apa yang hidup sesama dia aja enggak tahu anda yang 2000 tahun kenapa anda bisa tahu bahwa itu Yesus ya yang pertama yang pertama bahwa saya mau sampaikan Tuhan Yesus itu misteri maka hari ini dia tidak hadir lagi dalam bentuk manusia utuh dan kita bisa bersalaman berjumpa dengan dia setelah pengangkatan ke surga itu pertama yang kedua yang dimaksudkan ayat itu adalah pribadi yang akan datang dalam bentuk anti-Kristus atau Yesus yang lain ajaran-ajaran sesat arahnya ke situ jadi Yesus pada saya adalah dalam bentuk mimpi dan itu misteri saya mengimaninya silahkan itu iman saudara kita tiktokkan aja Anda mengatakan Yesus Yesus lain Yesus lain itu tidak ada di agama lain tidak ada itu Yesus di Islam ada yang namanya Nabi Isa tapi itu dulu di abad pertama dia datangnya tidak ada lagi sekarang Nabi Isa nah sekarang di tengah-tengah Kristen inilah banyak Yesus bertebaran sedangkan di dalam kitab saudara sendiri mengatakan hal itu tidak usah mengherankan sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang sedangkan yang yang datang kepada saudara ini bukan manusia itu hanya sesuatu yang berwujud manusia malaikat datang ketika kepada Maria juga berbentuk manusia malaikat datang kepada baginda Rasulullah Muhammad juga pernah dalam wujud manusia yang datang kepada saudara entah itu manusia entah itu malaikat tetapi kata data dalam kitab saudara Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat apalagi hanya seperti manusia yang pakai jubah Iblis pintar nah untuk itulah kemudian pesan Yesus yang tadi itu agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus kenapa Yesus mengatakan seperti itu bang karena Yesus mengatakan tidak lama lagi aku akan pergi kepada Bapak dan kau tidak akan pernah melihat aku lagi itu perkataan Yesus itu itu maksudku tadi bahwa yang pertama Yesus itu miseri maka Yesus akan hadir secara fisik itu saat datang yang kedua gitu dalam bentuk akhir salam yang teman-teman Muslim bilang hadir dalam bentuk Imam Mahdi jadi kalaupun Yesus hari ini itu dalam bentuk misteri tapi kepada setiap pribadi yang didatanginya itu melupakan sebuah jawaban dari aktivitas doanya kecuali saya doa ini kan kepada Tuhan Yesus kalau saya berdoa segala yang akan datang sama saya adalah sesuatu yang dari surga karena hadiratnya penuh kuasa dan iblis tidak bisa masuk disitu saya tegas untuk hal ini oke saya menghargai tapi begini saudaraku yang namanya pencipta langit dan bumi itu kudu wajib adil adil kepada ciptaannya yang disipati oleh anda dalam hal ini konsep ketuhanan anda Tuhan anda itu pilih kasih Tuhan anda berbentuk makhluk datang kepada orang-orang pribadi itu tidak maha adil namanya itu tidak adil ya Tuhan anda hanya datang di Kristen Tuhan anda hanya datang di gereja Tuhan anda hanya datang ke dalam mimpi-mimpi penyembah penyembah penyembahnya itu tidak adil bagaimana dia datang ya bagaimana dia datang kalau orang tidak menerima oh tidak itu bukan Tuhan sabar 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 semua ciptaannya memberikan rezeki untuk semua ciptaannya memberikan alam semesta untuk semua ciptaannya menyatakan dirinya di dalam alam semesta untuk semua ciptaannya bukan datang orang per orang itu ajaran paganizm itu dewa datang ke orang per orang kalau ada Tuhan datang ke orang per orang itu bukan ajaran yang diajarkan tawhid bukan itu ada orang datang bertemu Tuhan di dalam goa ada Ada orang datang bertemu Tuhan-Nya dalam kamar. Ada orang yang bertemu Tuhan-Nya di dalam mimpi. Mana bisa Tuhan ditemui dalam wujud manusia makhluk seperti itu? Itu ajaran dewa-dewa, Bung. Yang namanya Tuhan menyerahkan semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia. Lalu manusia itu diberi akal. Manusia yang memilih, manusia yang memilah. Itulah Tuhan yang benar itu. Tapi kalau ada Tuhan yang masuk ke dalam mimpi, Akulah Tuhanmu, itu bukan Tuhan itu. Itu Iblis itu. Makanya Yesus berpesan, Waspandalah ketika ada yang berkata ada Tuhan, ada Yesus di sini. Jangan kau percaya, sebab Yesus itu tidak akan mungkin datang, kecuali kedua kalinya. Kalau kemudian Anda mengatakan, Itu adalah Yesus. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Apa tolak ukurnya? Karena ada tatonya di paha. Banyak narapidana sekarang bertato di paha, Bung. Jadi apa dasar pijakannya? Oh, dia bercahaya. Bukankah dalam kitab saudara dikatakan Iblis pun itu bercahaya? Bahkan Iblis itu berasal dari api yang bercahaya. Jadi apa dasarnya kemudian? Sementara Yesus berpesan, Jangan kau percaya. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan percaya. Jadi kalau ada Tuhan turun di Indonesia, tidak turun di Malaysia, tidak turun di Jepang, itu bukan Tuhan itu. Itu Dewa yang diciptakan oleh penyembahnya sendiri. Makanya materi kemarin, ini Tuhan, Tuhannya Kristen, yang menciptakan, atau Tuhan yang diciptakan. Nah sekarang lagi-lagi Anda menciptakan Tuhan Anda sendiri. Dia datang dalam pikiran Anda, dalam mimpi Anda. Loh, Tuhan tidak seperti itu. Itu sembahan-sembahan orang primitif. Mohon maaf, saya harus mengatakan begitu. Karena itu tertolak oleh akal, dan tertolak oleh kitab suci saudara. Ingat, 2 Korintus 11-14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar, sebagai malaikat terang. Coba. Jadi kalau ada yang datang dalam mimpi suci saudara, lantas Anda memanai itu adalah Tuhan. Boleh saya bicara, Kakak? Boleh saya bicara, Kakak? Ya, saya simpulkan, bahwa mimpi Anda itu tertolak oleh sabda Yesus dalam kitab saudara. Silakan. Betul. Terima kasih buat penjelasannya, dan kami juga percaya bahwa hal yang kakak sampaikan tadi, itu memang didasarkan, diuji ya, diuji oleh kehidupannya yang betul-betul menerima Yesus, dan atau tidak. Seperti yang kakak sampaikan tadi, Allah itu adil ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh ada di pihak, apa namanya, manusia itu tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Itu keadilan Tuhan. Dan dia datang kepada semua orang yang jahat maupun yang tidak jahat, menurut kakak ya, dia datang kepada orang yang jahat maupun tidak jahat. Tetapi itu pilihan orang yang menerima atau tidak, memilih. Seperti itu ya, memang kenyataannya bahwa Allah itu kasih. Karena kalau saya sangat percaya bahwa Yesus yang pernah datang, dan yang pernah mati, dan yang pernah bangkit, itulah Allah yang kami sembah sebagai orang Kristen. Dan kalau kita berbicara tentang ayat yang mengenai pasal 24 ayat 23, memang ada nabi-nabi palsu yang akan menyatakan diri seperti seorang saya ini, orang saya ini, kriptus ya contohnya seperti, akan muncul di mana-mana. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itu, itu menandakan, itu teruji oleh perbuatannya. Misalnya dia menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang, lalu dia sendiri tidak dapat melakukannya, lalu dia menyimpang dari apa yang dia sampaikan. Semuanya benar apa yang dia sampaikan. Tetapi sikap hidupnya tidak sesuai dengan penyampaiannya. Itulah yang dianggap di sini bahwa nabi-nabi palsu. Contohnya, saya melihat Yesus, saya melihat Yesus, dia datang di dalam diri saya. Tapi sikap hidup saya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Itu bisa jadi disebut, apa nama Yesus itu adalah Yesus palsu. Karena Yesus yang datang kepada setiap orang itu, pasti orang itu akan mengalami suatu perubahan hidup, kelahiran baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya, ketika dia mengalami hal itu, dia mulai banyak perubahan hidup. Yang dulunya dia makin jahat, ketika dia mengenal Yesus, sesuai dengan apa yang dia lihat, mulai perubahan hidupnya ke jalan yang benar. Dia sudah mulai memilah mana yang benar. Itu yang disebut, teruji oleh perbuatan, terukur oleh perbuatan. Ketika dia mengatakan, oh aku lihat Yesus, lihat tak bagaimana perbuatannya. Bisa dipercaya, atau bisa tidak dipercaya. Nah itu, perubahan hidup, seseorang yang dapat diukur oleh, dia melihat Yesus atau tidak. Dia datang, Yesus datang, Yesus bisa bicara dalam, secara audible, secara visual, secara visual, itu semuanya, Alkitab menyatakan bahwa, itu semua akan teruji. Ada-ada, yang tadi kakak bilang, itu benar. Ada, Iblis bisa menjadi terang, bisa menyerupai apapun. Ya itu, itu cara-cara Iblis. Tapi itu teruji oleh, apa yang kita, yang saya sudah sampaikan tadi. oleh perbuatan orang itu. Kalau orang itu benar, apa yang dia sampaikan, tentu perbuatannya juga, pasti benar. Karena Allah itu benar, Allah itu mengasih, Allah itu adil. Itu sih, kalau dari sanggahan dari saya, terima kasih buat penjelasannya, dari tadi. Sekarang, kata yang mencari. Mohon izin, sahabat-sahabat yang lain. Jadi gini, Bung, kebenaran itu, tidak mesti dilihat, dari kelakuan seseorang. Kenapa? Kalau itu yang menjadi acuan, tadinya penjahat, menjadi baik, dan seterusnya. Lantas itu membuktikan, agamanya benar. Maka, boleh saya katakan, semua agama, memiliki komunitas, orang-orang yang ada di dalamnya, itu baik. Kristen misalnya, ada, yang baik. Di tengah-tengah orang Kristen, itu ada orang Kristen yang baik. Di Islam juga, ada orang Islam yang baik. Hindu, Buddha juga ada, komunitas-komunitas dari mereka, yang, sekumpulan orang-orang yang baik. Yang tadinya jahat, masuk ke vihara, kemudian keluar, menjadi orang yang baik. Apakah berarti agamanya itu benar, di hadapan Tuhan, pencipta dan bumi? Bukan itu, jadi tolak ukuran. Bukan. Karena, yang baik, belum tentu benar. Ya. Sambar, sambar. Maka tolak ukurnya kemudian, adalah, sang sumber, apa yang sang sumber itu ajarkan, itulah yang harus menjadi panutan. Sumber ajaran Kristen itu, adalah, Yesus katanya. Harusnya, sumber Islam itu adalah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Uji kebenaran daripada, ajarannya ini. Bukan dari perilaku umat yang kita lihat. Jadi, kebenaran sebuah ajaran, itu dilihat dari kitab yang mengajarkan. Tadi, maaf, saya sanggah ya. Tadi, teruji oleh, sumbernya ya. Ya, kalau orang Kristen, Yesus, kalau orang Muslim, Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Iya. Nah sekarang, data-data yang Anda sajikan itu, apakah ada legitimasi, dari sang sumber? Yesus, memberikan legitimasi terhadap kitab Anda. Ada tidak? Tidak ada. Yesus memberikan legitimasi kepada Paulus. Ada tidak? Tidak ada. Yesus, pernah mendirikan gereja. Ada tidak? Tidak ada. Yesus, pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang datang mati dalam, dan bangkit hari ketiga, untuk kemudian disembah oleh non-Yahudi. Ada tidak? Tidak ada. Dia mendirikan gereja. Dia membolehkan orang itu makan babi, tidak bersunat. Lalu kemudian, dia mendudukkan semua penulis kitab-kitab saudara adalah sebagai rasulnya. Tidak ada, kan? Lalu, apa yang? Tidak ada. Yesus sebelum mati, dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, bahwa dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tidak ada seorang pun yang dapat. Itu tertulis di dalam kitab saudara. yang uraiannya, yang uraiannya Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab itu. Contoh, Lukas menuliskan, Yesus bersabda, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. sebagaimana yang tertulis di kitab Taurat? Kata Yesus, kata Lukas, Yesus berkata demikian. Kita selidiki Taurat, tidak ada satu pun data di Taurat, yang mengatakan, berdasarkan injil-injil yang disampaikan itu, adalah yang hidup bersama-sama dengan Yesus, bukan hanya mereka menafjirkan, bukan hanya mereka bicara-bicara saja, tetapi, mereka bersama-sama dengan Yesus, lalu menceritakan semua kisah kehidupannya Yesus. itu ceritanya, kalau kita lihat di kitab Injil, bukan hanya ngarang-ngarang, itu ada tempatnya, ada waktunya, mereka sampaikan. Baik, ketika Yesus menjadi pengajar injil, di sinagoge, dia mengajarkan di Galilea, injilnya kepada Bani Israel, hari apa, jam berapa, minggu keberapa, tahun berapa, Yesus duduk bersama dengan Paulus. Tolong terangkan datanya. Silahkan Pak Jul, makanya kalau Bang Jumal, apa, Guru Nelagi Jelaskan, tolong jangan dipotok, jadi tinggal dibantah gitu loh. Lanjut. Oke, selanjut, selanjutkan. Ya Pak Jul itu, ditanya. Ya, kalau kita lihat secara garis besar, bahwa Yesus mengajar, pada tahun 30 Masihi, ya, pada tahun 33 Masihi, di situ, di situ, Paulus, Yesus menjelaskan, dan mulai mengajarkan, tentang kebenaran-kebenaran, dalam kerajaan Allah. Karena dia bukanlah, berasal dari dunia, tetapi, dia berasal dari surga. Makanya dia menyampaikan semua tentang kebenaran-kebenaran, yang harus diikuti, dan itu kebenaran itu adalah jalan yang menuju kepada surga. Supaya orang hidup dalam kebenaran. Dan kita tahu bahwa setiap orang, akan melakukan kehendaknya sendiri, semaunya sendiri, tanpa diajarkan oleh, yang berasal dari surga, yaitu Allah sendiri. Itu dari pendapat kami, sebagai orang Kristen, bahwa, ajaran-ajaran yang disampaikan, Yesus, berdasarkan kebenaran, tidak satu pun, hal yang salah yang disampaikan, bahkan dalam dirinya, tidak disentuh oleh dosa. Tidak disentuh oleh, apapun, tidak sama dengan nabi-nabi dulu, kalau nabi-nabi dulu itu, apa namanya, keturunan dari Adam, keturunan dari Adam. Tapi, bedanya Yesus itu, kenapa orang Kristen menyanjungkan Yesus, bahwa dia tidak disentuh oleh dosa. Artinya Allah itu, tidak berbuat dosa, dan dia menjadi contoh yang baik dan benar, bahwa Allah menyertai setiap umat manusia. Kita percaya, makanya orang Kristen itu, kenapa saya selalu tanya sama orang-orang, yang ahli apa, yang kakak-kakak rohani saya, kenapa orang Kristen itu selalu doa dalam nama Yesus? Ternyata arti nama Yesus itu Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!